What's up as well fans, welcome back to Time Out! Wilson Chandler, Landry Schmidt, dan juga 4 draft picks. Kita ngomongin tentang sisinya Philadelphia 76ers dulu karena ini sangat obvious banget. Mereka all in untuk menjadi juara NBA sekarang ini. Jadi karena mereka mungkin mempunyai salah satu starting line-up terbaik di NBA dengan Ben Simmons, JJ Redick, Jimmy Butler, Tobias Harris, dan juga Joel Embiid. Tapi memang ini sedikit riski juga karena kita tahu Jimmy Butler dan Tobias Harris akan menjadi seorang free agent season ini. Jadi Sixers harus meyakinkan kedua pemain ini untuk resign dan kita tahu Tobias Harris harganya bisa mahal banget karena dia menolak 4 tahun 80 juta dari Clippers kemarin ini karena dia merasa value-nya dia lebih tinggi dan dia bisa mendapatkan sebuah kontrak yang mungkin seharga seorang pemain yang max. Jadi kita tunggu aja nanti bagaimana apakah Sixers bisa meyakinkan dua pemain ini untuk resign atau enggak. Tapi yang pasti sekarang mereka sangat kompetitif banget di Eastern Conference untuk melawan Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, dan juga Boston Celtics. Walaupun memang cadangannya mungkin sedikit shaky untuk Sixers, tapi kedatangan Mike Scott, gue bilang Mike Scott ini sangat tough banget. Pemain yang tough, bisa 3 point, bisa defense, dan juga Boban ini sebenarnya kalau bisa dipakai dengan bener, sebenarnya bisa efektif juga di lapangan. Apalagi kalau nanti Boban bisa bermain bareng dengan Joel Embiid, gue enggak tahu itu mungkin atau enggak. Tapi kalau bisa dua pemain itu satu lapangan, gila sih. Itu lawan akan menyatak poinnya susah banget sih karena dua pemain yang sangat gede banget. Jadi kita tunggu aja bagaimana. Tapi yang pasti juga perannya Brad Brown akan sangat penting. Kita tahu tahun lalu itu dia di outcoach oleh Brad Stevens di playoff. Mereka kalah 3 game menurut gue karena juga kesalahannya coach Brad Brown. Tapi kita tunggu aja bagaimana nanti kelanjutannya untuk Sixers. Yang jelas mereka sekarang all-in untuk menjadi juara season ini. Dan untuk Clippers sendiri ini sedikit komplikasi untuk menjelaskan. Karena ini mungkin gue rasa permainan catur dari Jerry West. Yang pertama mereka, karena ada di posisi 8, tapi kayak Jerry West sudah mulai kayak enggak, apa ya, bukan yang enggak pedulis, tapi kayak mulai memikirkan dia dengan pemain yang seadanya aja kemarin bisa posisi 8. Tapi kayak mungkin juga mereka, karena ingin apa ya, kayak tanking, sedikit tanking mungkin, jadi membiarkan nanti mungkin Kings atau Lakers untuk naikin posisi 8. Karena ada draft picks untuk Boston, ini asetnya untuk aset sih. Jadi kalau mereka masih playoff, draft picknya itu untuk Boston. Sedangkan kalau mereka enggak masih playoff, draft picknya untuk Clippers. Ini agak susah saya mau menjelasinnya, tapi ini merupakan aset juga untuk mereka. Dan juga yang pasti mereka sengaja kirim Tobias Harris kayaknya ke Eastern Conference agar menyulitkan Boston Celtics atau juga Toronto Raptors untuk memasuki NBA Final. Karena kita tahu bila Boston Celtics atau Raptors gagal, ini membuat 2 free agent besar yaitu Kyrie Irving dan juga Kyrie Irving mungkin untuk berpikir tidak resign dengan kedua tim tersebut dan mungkin pindah ke LA. Itu mungkin salah satu strategi Jerry West juga, tapi yang pasti ini membuka salary cap yang besar banget untuk Clippers yang mempunyai owner mungkin paling kaya sekarang ini di NBA yaitu Steve Ballmer untuk sign 2 free agent yang mungkin major free agent seperti Kawhi, Kyrie Irving, atau juga mungkin Kevin Durant, Anthony Davis. Karena ada gosipnya, karena juga bisa aja Clippers masuk sebagai pemain nih untuk mendapatkan Anthony Davis. Mungkin sebelum trade deadline, karena kita tahu, karena Dell Demps, GMA Pelicans, kayaknya udah mulai enggak mau ngangkat telpon dari Lakers, karena kita tahu Lakers tuh kayaknya udah ngasih semuanya, tapi dia tetap enggak mau. Kayak mungkin nih ada permainan juga mungkin mereka kayak agak bete kali ya, karena Anthony Davis minta di trade, karena juga mereka tahu Anthony Davis pindah ke Lakers, tapi mungkin bisa aja dioper ke tim lain sekarang ini nih. Tapi yang jelas ini permainan yang cukup mengerikan juga untuk Clippers, karena ini juga sedikit gambling, kita enggak tahu apakah free agent ini akan datang ke Clippers atau enggak, tapi kita percayakan saja. Ya, gue percaya dengan Jerry Was, karena kita tahu Jerry Was ini berdampak sangat besar banget saat Kevin Durant datang ke Golden State Warriors, jadi kita tahu aja Kevin Durant mau mampir bermain di Los Angeles Clippers. Tapi kalau menurut gue trade ini win-win untuk dua tim ini, enggak ada yang rugi sih menurut gue, dan Clippers pun gue rasa mungkin aja bentar lagi nge-trade either Danilo Gallinari, atau Lou Williams, dan juga Avery Bradley, gue enggak akan shock untuk mereka melakukan itu sebelum trade deadline. So, kita tunggu aja berita besar lainnya sebelum trade deadline ini udah mulai rame. Tapi tim-tim yang diem-diem itu yang paling berbahaya ya, memang aja kita tahu main Dallas dan juga New York Knicks, enggak ada apa-apa tiba-tiba langsung nge-trade Christoph Sporzingis. So, kita tunggu aja berita apa lagi nanti dari Watch Bomb. Kita tunggu selalu Twitter dia, dan kalau gitu guys jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen menurut kalian trade ini bagaimana antara Clippers dengan Sixers. Jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.